Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam olahraga. Baik, pada kali ini kami renang akan mencoba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan U2SM. Mohon ditampilkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan para panitia BPTI yang kami hormati, para narasumber, dan seluruh peserta zoom meeting. Yang pertama-tama, kita panjarkan puji syukur ke harian Allah SWT bahwa pada hari ini kita bisa melakukan zoom meeting dengan lancar. Untuk itu, dari renang, mungkin untuk ketentuan umum kita bisa baca nanti di THB. Yang pertama adalah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan U2SM untuk cabang renang, masih hari, waktu, tempat perlombaan. Masih ditentukan kemudian, langsung kita mengenai peraturan khusus perlombaan. yang A, tidak ada pengelompokan umur. Bahwa perlombaan ini tidak dilakukan pengelompokan umur, jadi hanya khusus SD. Susunan acara perlombaan dan nomor perlombaan nanti ada lampiran di bawah. Mungkin bisa saya berbedakan bahwa untuk hari pertama itu adalah 100 meter gaya bebas putra-putri, kemudian 50 meter gaya punggung putra-putri, dan 50 meter gaya dada putra-putri. Lalu di hari kedua adalah 100 meter gaya dada putra-putri, kemudian 50 meter gaya kupu-kupu putra-putri, dan 50 meter gaya bebas putra-putri. Kemudian untuk pelaksanaan perlombaan, yang pertama menggunakan peraturan perlombaan direksi atau World Aquatic yang terbaru. Kemudian semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung time final, jadi kita tidak ada babak penyisian dan final, tetapi langsung time final berdasarkan waktu tercepat dari hasil perlombaan. Lalu yang ketiga adalah semua nomor perlombaan menggunakan peraturan satu kali start. Jadi tidak ada pengulangan start, kecuali ada hal-hal yang memang harus dilakukan, sesuai dengan aturan. Kemudian yang D, persyaratan peserta. Nah, persyaratan peserta adalah kelahiran dan sekolah mengacu pada perlombaan umum O2SN SD tahun 2023. Jadi sudah jelas disebutkan di ketentuan umum. Jadi di sini tidak saya bacakan. Kemudian yang kedua adalah peserta yang akan mengikuti perlombaan adalah peserta terbaik dari tiap provinsi, sesuai hasil seleksi di provinsinya masing-masing. Yang ketiga, untuk persyaratan khusus yang sudah pernah juara, jadi yang tidak diperbolehkan di sini adalah bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN atau KOSN SD sebelumnya. Yang kedua adalah belum pernah juara 1, 2, 3 pada kejuaraan tingkat internasional. Ini kategori eventnya langsung jelas kita sebutkan, yaitu Asia Tenggara atau SEAF atau Sea Age Group Swimming Championship, yang ini selalu ada di setiap tahunnya. Kemudian ASF, yaitu Asian Age Group Swimming Championship. Selanjut. Jumlah peserta dan nomor perlombaan. Untuk tiap nomor perlombaan diwakili maksimal 1 orang setiap provinsi. Ini yang sering ditanyakan. Lalu jumlah nomor perlombaan perorangan yang boleh diikuti oleh setiap peserta atau pernah maksimal 3 nomor dari 6 nomor yang diperlombakan. Jadi masing-masing althrit nanti bisa memilih di antara 6 nomor tersebut adalah 3 nomor. Kalau seandainya, ini biasanya kemarin banyak pertanyaan, boleh enggak kalau atur saya cuma bisa 1 atau 2 nomor? Boleh, karena di sini diberikan aturan maksimal 3 nomor. Kalau lebih dari 3 berarti tidak. Lalu yang ketiga adalah jumlah medali ada 12 emas, 12 perak, dan 12 perundu yang diperbutkan. Kemudian aturan yang dia adalah mengenai protes, yaitu satu panitia pelaksanaan perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan pada setiap persoalan yang belum atau tidak tertantum dalam peraturan perlombaan dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut. Serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir. Ya, ini adalah semua instansi terakhir peraturan ini adalah ada di ketua perlombaan. Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah protes harus disampaikan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh manajer atau pelatih yang bersangkutan. Dan ini ditunjang dengan peraturan yang B, setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara atau nomor perlombaan yang diprotes berakhir dengan disertai pembayaran 500 swiss perang. Ini adalah aturan World Aquatic atau PRSI. Nah, kalau dirupiahkan ya 7.700.000. Jadi, kalau ada yang mau protes silakan menyebutkan hal tersebut. Lalu yang F, pendaftaran peserta. Nah, ini pendaftaran peserta dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir A1, A2, dan A3. Nanti akan dilampirkan dalam THB. Yang G, peserta diwajibkan mencantumkan waktu terbaik atau best time-nya para atrib. Kenapa? Ini adalah mempengaruhi dalam pembuatan sidit. Jadi, di buku acara perlombaan nanti ditentukan oleh sidit dari masing-masing best time. Yang H, uji coba kolam pemanasan dapat dilakukan sesuai jadwal. Nah, nanti ini kita tentukan pada saat technical meeting. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan ini akan ditentukan kemudian juga. Tidak sama, mungkin barangkali ada aturan. Hal-hal yang kita sepakati di luar peraturan yang resmi, maka itu akan ditentukan di dalam forum technical meeting. Lanjut. Penaturan dan tata tertib umum, tempat peserta dan ofisial. Peserta dan pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat yang telah ditentukan. Jadi, ini adalah aturan supaya semua berjalan rapi. Lalu yang B, area kolam perlombaan yang diperuntukkan khusus wasit juri dan panitia, serta perenang yang akan start dan yang akan melapor diri untuk start ke petugas pengatur atrib. Perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang OPP. Ini juga areanya sudah dipersiapkan, sehingga semuanya tertata rapi dan sistematis. Yang kedua, waktu dan tempat pemanasan pendinginan atau cooling down. Pemanasan berlangsung di kolam utama dapat dilaksanakan 1 jam sebelum perlombaan. Jadi, pemanasan diberikan 1 jam sebelum perlombaan dimulai. Pemanasan atau cooling down atau pendinginan selama perlombaan berlangsung dapat dilaksanakan di kolam utama apabila tidak tersedia kolam khusus. Jadi, ini kita berikan juga mungkin nanti waktu untuk pemanasan ataupun cooling down. Karena kalau kolamnya hanya 1. Tapi kalau ada 2, ya kita tetap round down berjalan terus. Yang C, semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan. Kemudian, lintasan 1 dan 8 hanya dipakai untuk sprint, start sprint. Ya, pola merenang dikosongkan 15 menit sebelum perlombaan berlangsung. Kemudian, perlombaan dimulai sesuai dengan catwal yang ditentukan. Lanjut. Pernang lapor. Nah, setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 20 menit sebelum nomor yang akan diikuti. Jadi, ini harus wajib lapor sebelum start. Pemanggilan melalui pengeras suara, pemanggilan atlet yang akan turun. Kemudian, pemanggilan nama perenang yang akan start melalui pengeras suara hanya dilakukan 1 kali. Jadi, kita tidak memanggil berulang-ulang. Seperti pengumuman kehilang apa, jadi kita mengambil berulang-ulang. Ini hanya 1 kali pemanggilan. Pernang yang namanya diumumkan saat nomor lintasannya disebutkan melalui pengeras suara harus berdiri menghadap alur lintasan sebagai perkenalan terhadap penonton atau undangan. Lalu, yang kedua, upacara penghormatan pemenang. Upacara penghormatan pemenang atau UPB dilaksanakan setiap 2 nomor perlombaan selesai dilaksanakan. Jadi, ada acara misalnya 100 bebas, acara 1 100 meter gaya bebas putra, acara 2 100 bebas putri, lalu UPB. Dalam pengikuti UPB, para peserta upacara harus memakai seragam daerah masing-masing dan wajib memakai sepatu. Nah, ini wajib ya. Peserta diharapkan dapat mengikuti UPB dengan pertib dan khidmat. Yang D, agar UPB dapat dilaksanakan dengan lancar, dimohon kepada para pembina untuk mempersiapkan atribnya yang juara untuk mengikuti UPB. Ini supaya semua jalannya sistematis. Jadi, kita harapkan ada kerjasama para pembina. Kemudian, hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian yang tentunya nanti akan dilakukan pada saat pelaksanaan technical meeting. Lanjut. Ya, ini adalah lampiran susunan acara, yaitu 100 meter gaya bebas, acara 1, acara 2 100 meter gaya bebas putri, kemudian acara 3 50 meter gaya punggung putra, kemudian 50 meter gaya punggung putri, dan acara kelima adalah 50 meter gaya dada putri dan 50 meter gaya putri. Ini untuk hari kedua, 100 meter gaya dada putra dan putri, 50 meter gaya pupu-punggung putra dan putri, 50 meter gaya bebas putra dan putri. Di antara acara tersebut, ada selingan yaitu upacara penghormatan pemenang atau pengaluan medali. Jadi, tiap dua nomor acara ya, jadi 100 meter gaya dada putra dan putri, atau 50 meter gaya bebas-bukung putra, setiap event selesai untuk dua acara, langsung kita laksanakan upacara penghormatan pemenang. Lanjut. Cukup? Baik, saya kira itu saja dari Renang.